Sudah 8 bulan para terdakwa kasus undang-undang ITE dan pencemaran nama baik mendikam di balik jeruji besi. Episode sindiran ikan asin yang berakhir di meja hijau itu bahkan makin menggelinding liar berbalik menikam batera rumah tangga masing-masing. Gali Ginanjar diisukan akan segera diceraikan istri sirinya Berbi Kumalasari. Sementara Re Utami dan Pablo Benua juga disebut-sebut akan berpisah setelah kasusnya mendapat kepastian hukum. Kabar itu makin menguat setelah beberapa kali sedang kasus yang menjerat Gali terus bergulir, lagi-lagi sang istri Kumalasari minta hadir menemani. Ketidakhadaran Berbi kemarin seakan kian menguatkan isu keretakan rumah tangga mereka. Bahkan kemarin kepada awak media, Gali mengaku sudah jarang berkomunikasi dengan wanita yang sempat sesumbar agar mendampinginya dalam susah maupun senang itu. Lagi-lagi tak didampingin. Didampingin loh pas sugi. Iya anak-anak. Masih dijenguk? Masih juga? Enggak, enggak. Enggak juga? Tapi komunikasi gimana? Komunikasi ya paling pas sugi ya. Ada komunikasi apa? Ada komunikasi. Komunikasi pesan, salam, support lah. Berarti sudah makin mantap nih gak? Mantap apa-apa. Ya pokoknya mantap lah menjalani sidang pada hari ini untuk masalah yang lain-lainnya. Nanti setelah selesai putusnya seperti apa baru selesaikan masalah yang lain. Sekarang lagi menyendiri aja. Maksudnya lagi gak mau komunikasi dulu. Dan udah tiga minggu aku juga belum datang lagi ke sana. Tapi kalau untuk urusan hukumnya aku tetap masih komit ya. Masih tetap backup sampai selesai masalahnya. Ada hal yang menurut aku membuat aku tersinggung gitu loh. Jadi aku ngerasa kayaknya perjuangan aku selama ini sia-sia aja. Pelan dia gak tau aku di luar tuh seperti apa gitu. Capeknya. Terus sampai ngurusin kasus ini juga seperti apa. Jadi ya mungkin pengen dia belajar aja sih lebih menghargai orang. Bak jatuh tertimpa tangga pula. 8 bulan dibalik jeluci besi rupanya tak cukup untuk membuat gali terpuruk. Bagaimanapun tak mudah hidup di penjara apalagi selama ini gali terbiasa hidup bebas dalam dunia hiburan. Nelangsa gali makin lengkap. Tak kalah tak ada lagi pintu maaf untuknya dari sang pelapor virus Arafik mantan istrinya. Ujian berat itu pun pasrah ia jalani. Saking pasrahnya atas nama nasib yang sudah dialaminya, Gali tak mau sesumber melakukan pemelaan di ruang sidang. Saksi kemarin cepat-cepat dan kemarin kan saksi tidak hadir ya kemarin. Tapi saksi dari panggilan. Kan dari kemarin saksi dari panggilan terus nih GAL. Kenapa kali belum muncul kan? Ada kemarin. Cuma kan kemarin. Kalau masalahnya di persidangan mereka kan tidak dapat hadir ya? Kita sudah siap menyiapkan. Tapi kelihatannya seperti ini. Kita kan mau melakukan pemelaan gak sih GAL? Karena selama ini selama sidang kan GAL juga selalu gimana nih di dalam persidangan. Gak ada bantahan. Nanti kan kalau pemelaannya kan pasti dikledur ya. Kalau kemarin kan ditanya bantahan kenapa saya tidak dapat bantahan. Dan masih tidak tahu proses yang dikicarakan. Tapi persidangan. Sementara pasangan Ray dan Pablo tampak masih menunjukkan sikap tegarnya. Ray bahkan siap jika kelak harus bertemu dengan sang pelapor yang tak lain virus Arafik. Apalagi berkat diruji besi secara personal ia mengalami perubahan spiritual. Ya kita yang pengen bersilaturahmi sama siapapun itu yang apa. Karena kan silaturahmi itu dalam Islam kan baik ya. Bisa memperpanjang umur katanya gitu. Kalau memang ada kesempatan untuk bertemu dengan pelapor ya saya mau bersilaturahmi. Dan mengucapkan terima kasih karena apapun bagaimanapun juga saya sangat bersyukur dengan adanya musibah ini. Saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Bisa menutup aurat, hijrah, bisa kuat, bisa istiqomah. Jadi apapun yang terjadi saya terima kasih sekali sama pelapor saya. Sementara terkait isu perceraian yang menerpa bahtera keduanya, Pablo langsung menepis isu miring tersebut. Berkat ujian dan perubahan dalam diri Ray, Pablo justru tak berpikir sedikit pun untuk meninggalkan wanita yang selama ini mendampinginya di balik jeruji besi. Gak mungkin saya ada istilahnya akan bercerai dengan Ray lah gitu. Karena bagi saya, Ray ini adalah wanita terbaik yang pernah saya temuin di dunia ini. Gak mungkin itu. Dan saya akan selalu ada di samping Ray meskipun virus corona jadi ancamannya. Kalau aku boro-boro lah mikirin kayak gitu, yang penting kita fokus ibadah di dalam dan nanti keluar aku cuma pengen ketemu sama anak-anak. Aku gak mau yang macem-macem dulu. Pengen tidur sama anak-anak, quality tanya sama anak-anak. Karena itu apa ya, memendam kerinduan itu ibaratnya ya hati kita tuh rindu itu udah kayak mengkristal, membatu gitu loh udah.